Presiden Jokowi Dodo mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam memilih pemimpin Indonesia di tiga periode mendatang. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri acara konsolidasi relawan di Sentul, Bogor. Dalam acara konsolidasi relawan di Sentul, Sabtu 7 Oktober 2023, Presiden Jokowi Dodo mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam memilih pemimpin Indonesia di tiga periode ke depan. Sebab Indonesia akan menghadapi tantangan global yang tidak mudah, mulai dari masalah lingkungan, pangan, hingga dampak konflik global. Jokowi mengatakan bahwa lembaga dunia sudah memprediksi Indonesia menjadi negara maju pada 20 hingga 25 tahun ke depan. Karena itu, pemimpin di tiga periode ke depan menjadi penentu arah Indonesia. Maka dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko, apalagi saat berhadapan dengan kebijakan global. Oleh sebab itu, dalam tiga kepemimpinan ke depan itu sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menjadi krusia dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak. Oleh sebab itu, kita semuanya harus berhati-hati memilih pemimpin di tiga periode ini. 2024, 2029, 2034. Berkaitan dengan pesta demokrasi pada tahun depan, Jokowi berharap pemilu dapat berjalan secara damai serta tidak ada ujaran kebencian, hoax maupun fitnah. Hal ini demi memperkuat kerukunan dan persatuan bangsa. Dia pun meminta para relawan untuk menjadi pelopor perdamaian apabila nantinya terjadi riak perpecahan di masyarakat akar rumput. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rizka Hairunisa, Aswar Muhammad Robani, Kantor Berita Antara Muwartaka.